Pantauan selanjutnya nih, ini insiden kebakaran nih, didugo akibat arus pendek. Kios laundry di kawasan Simpangkawat pada selasa malam hangus terbakar. Beruntung, gak ada korban jiwa pada insiden kebakaran nih lor. Nah, sering Banjek katakan nih, supaya kita semuanya harus hati-hati dan lebih waspada lagi. Kalau ada kabel-kabel di rumah yang telanjang, maksud Banjek gak katik lagi tuh alas kabelnya tuh. Nah, segeralah ganti kabel nulur. Daripada lagi bisa menyebabkan konsleting listrik, lagi kebakaran. Gimana langsung kita pantau? Di pantauan, Banjek! Satu unit kios laundry di kawasan Simpangkawat, Kota Jambi pada selasa malam ludes terbakar. Material bangunan yang mayoritas semi-permanen membuat api dengan cepat membesar dan menjalar pada bangunan di lokasi kejadian. Beruntung, petugas pemadam kebakaran dengan cepat sampai di lokasi kejadian, sehingga api dapat dipadamkan sebelum meluas ke lokasi sekitar. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Feria, dimenyebutkan. Diduga sementara penyebab kebakaran akibat arus pendek. Banyaknya material yang mudah terbakar pada bangunan tersebut membuat api dengan cepat membesar. Enam unit mobil damkar pun dikerahkan pada insiden tersebut, guna mempercepat memadamkan api di lokasi kejadian. Di warga sekitar 20.54, kita memang jaraknya sangat dekat dengan maku. Dalam waktu 3 menit, kita sudah berada di lokasi. Ini yang terbakar apa, Bang? Laundry. Laundry, Bang, ya? Ya, milik khususnya di FD2, ya, diurah terbakar, ya. Oke, Bang. Itu penyebab kebakaran sudah diketahui? Jugaan harus pendek. Harus pendek, Bang. Saat kejadian, ada penghuni rumahnya itu gimana, Bang? Kosong. Kosong, Bang. Laundry. Laundry, Bang. Kalau mau di cepat, ya, berdasarkan kejadian? Kayaknya tidak ada aktivitas kalau sudah malam. Malam tidak ada aktivitas, ya? Tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas, ya. Memang kalau sudah keakatan kosong. Tidak ada besar, harus pendek. Oke, Bang. Untuk asal api sendiri, dari depan belakang atau gimana, Bang? Dari luang tengah. Dari luang tengah. Dari luang terika, ya. Oke, Bang. Intinya masih dugaan sementara, harus pendek, Bang, ya? Harus pendek, dan lama-lama kena cepat penanganan, ya, dalam waktu kurang dari setengah jam. Sudah setengah jam selesai, Bang. Sementara itu tidak ada korban jiwa pada insiden ini. Namun diperkirakan korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Di Masa Jaya, Cek TV melaporkan. Sementara-Sementara Simpati Sementara Terima kasih.